Jumlah alur laras beserta sifat dan fungsinya pada suatu senapan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan pilihan senapan yang akan Sobat Bedi Lers pilih atau beli. Alur laras adalah garis spiral yang memutari lubang laras. Fungsi dari alur adalah sebagai rel atau jalur utama bagi peluru supaya bisa melesat lurus menuju sasaran. Alur laras sangat mempengaruhi akurasi, daya rusak, dan jarak tempuh peluru yang Sobat Bedi Lers tembakannya. Jumlah alur laras pada tiap-tiap senapan berbeda. Jenisnya sangat beraneka ragam mulai dari 4, 6, 8, 9, 10, hingga 12. Perbedaan jumlah alur laras tersebut sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan fungsinya. Masing-masing jumlah alur laras memiliki kelebihan dan kekurangan. Semakin banyak jumlah alur pada laras, maka gaya gesek peluru dengan alur jadi semakin besar. Sobat Bedi Lers sebelum memilih jumlah alur laras yang digunakan, harus menentukan tujuan atau target buruan yang ingin kalian dapatkan. Berikut ini jumlah alur laras beserta sifat-sifatnya. Sekarang saya akan bahas yang pertama alur 4 dan 6 alur tersebut digunakan untuk kaliber 9mm dan 12mm ke atas. Apabila mimis dengan kaliber besar diberi jumlah alur yang banyak, maka power dari lontaran akan berkurang. Hal ini terjadi karena gaya gesek yang terkena permukaan mimis sangat banyak. Alur ini memiliki akurasi yang sangat rendah, baik pada jarak medium ataupun jarak jauh. Yang kedua, alur 8 laras dengan jumlah alur 8 menghasilkan bentuk peluru yang dikeluarkan dari larasnya otomatis bersegi 8. Laras dengan jumlah 8 alur memiliki daya rusak lebih kuat pada bagian ekor mimis. Laju peluru tidak lurus sempurna, melainkan goyang berputar. Sehingga ketika terkena sasaran, maka daya rusak atau robek akan lebih besar dibandingkan dengan besar mimisnya. Kelebihan dari alur ini adalah apabila mengenai sasaran, maka akan menghasilkan lubang, dalam kurung, luka, yang lebih besar daripada ukuran peluru yang dilesatkan. Kelemahan dari jumlah alur 8 yaitu memiliki akurasi yang kurang baik untuk menembak jarak jauh. Keakuratannya masih sangat lemah. Yang ketiga, alur 9 senapan angin laras alur 9 tidak jauh berbeda dengan senapan yang memiliki laras beralur 8 karena lubang bukaannya juga nyaris sama. Tetapi laras alur 9 memiliki kelebihan untuk daya tembus pelurunya lebih bagus daripada yang beralur 8. Hal ini karena alur yang terdapat di dalam laras lebih rapat. Yang keempat, alur 10 laras jenis ini berada pada posisi tengah-tengah yaitu antara poin 1 dan 2 di mana untuk tingkat akurasinya medium, impact dan daya bunuhnya juga medium. Dan yang terakhir, laras sejuta bediler alur laras 12. Alur 12 digunakan untuk senapan berkaliber 4,5 mm dan 5,5 mm. Proyektil mimis yang berukuran kecil, memerlukan gesekan yang banyak untuk mendapat sebuah akurasi bagus. Hasil goresan pada mimis proyektil yang keluar itu memiliki 12 goresan. Apabila sebuah mimis direkam ketika melesat, maka mimis itu melayang dan berputar dengan lurus stabil. Kelebihan dari laras berjumlah alur 12 adalah tingkat akurasi sangat bagus untuk segala jarak penembakan. Baik jarak dekat, medium, maupun jauh hasilnya tetap akurat. Penyebabnya adalah diameter putaran dari peluru saat ditembakkan lebih rapat. Sehingga waktu peluru keluar dari ujung laras, putaran laju peluru tidak banyak berubah masih tetap rapat kecil hingga tepat pada target sasaran. Intinya adalah apabila sobat bedilers ingin mendapatkan target buruan dengan daya robek yang besar, maka bisa menggunakan laras dengan jumlah alur yang sedikit. Namun, apabila menginginkan akurasi yang sangat akurat, maka kalian harus menggunakan laras dengan jumlah alur yang banyak tepatnya yaitu alur 12. Semoga artikel ini bermanfaat. Jangan sampai kalian salah pilih dan salam sukses wajah tersenyum. Wajah tersenyum.